Temanggung Temanggung adalah salah satu kabupaten yang berlokasi di Jawa Tengah. Daerah ini terkenal sebagai penghasil tembakau terbesar di Indonesia. Tapi selain itu, ternyata Temanggung juga memiliki banyak tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Wisata Temanggung kebanyakan adalah wisata alam. Hal ini dikarenakan Temanggung memiliki panorama alam yang sangat indah, mulai dari air terjun, bukit, danau, hingga gunung. Berikut ini, 15 tempat wisata yang ada di Kabupaten Temanggung yang bisa kami rekomendasikan. Sigandu View adalah salah satu tempat wisata sekaligus resto yang ada di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Tempat wisata ini menawarkan panorama alam berupa gunung sindoro dan sumbing. Selain itu, ada juga spot jembatan kaca, yang belakangan ini paling diminati oleh para wisatawan. Jadi, setiap pengunjung yang datang ke tempat ini bisa menikmati pemandangan gunung sumbing dan sindoro dari atas jembatan kaca. Letaknya yang tidak jauh dari pegunungan, menjadikan suasana di tempat ini terasa menenangkan. Terletak di antara gunung sindoro dan sumbing, membuat embung keledung ini memiliki suasana yang asri dan sejuk. Dengan alasan tersebut, kawasan ini cocok dijadikan destinasi wisata keluarga. Untuk menikmati keindahan alam di area wisata ini, tidak perlu membayar mahal. Tiket masuk ke tempat wisata ini sangat merakyat, yaitu hanya Rp 7.000 saja. Wisatawan bisa menikmati beragam aktivitas menarik di sini, seperti camping, memberi makan ikan di danau, berfoto dengan latar belakang danau dan gunung, dan banyak lagi hal lainnya yang bisa kalian nikmati di sini. Wisata alam posong menawarkan keindahan pesona alam berupa gunung. Tempat wisata ini sangat recommended untuk menghabiskan waktu liburan bersama mantan. Selain pesona alamnya yang indah, suasana di sini juga sangat begitu sejuk, sehingga bisa membuat siapa saja yang datang ke tempat ini akan merasa betah dan nyaman. Selain itu, di sini juga disediakan berbagai spot foto yang instagramable, jadi sangat cocok untuk kalian yang hobi pamer foto liburan di media sosial. Air terjun Surodipo terletak di dataran tinggi, tepatnya berada di desa Tawangsari, kecamatan Wonoboyo, kabupaten Temanggung. Selain itu, Curug Surodipo mempunyai ketinggian kurang lebih 100 meter dengan dasar sungai berbatu. Curug Surodipo sebenarnya tidak hanya menyuguhkan satu air terjun, namun terdapat lima tingkat air terjun pada aliran sungai selanjutnya. Suasana Curug Surodipo masih sangat asri dan menyehatkan udara yang segar dengan air jernih yang mengalir. Membuat para pengunjung betah untuk berlama-lama. Bukit Sikendil Bukit Sikendil memiliki ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut. Bukit ini sangat cocok untuk kalian yang ingin menikmati pemandangan Gunung Sindoro dari ketinggian. Selain itu, Sunrise yang ditawarkan bukit ini terlihat cantik, secantik mantan, suasananya yang dingin. Maka, saya rekomendasikan untuk membawa pasangan biar bisa saling menghangatkan, Karena, kalau kalian sendirian akan sulit mengendalikan udara dingin yang ada di atas bukit ini, khawatirnya kalian akan terkena hipotermia. Candi Pringapus Candi Pringapus adalah destinasi wisata sejarah dan budaya yang ada di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Candi ini terbilang memiliki keunikan yang menarik, pasalnya, candi ini terbuat dari aneka batu andesit, memiliki udara yang menyejukkan, maka, sangat cocok untuk dijadikan tempat liburan bersama keluarga. Selain itu, kalian bisa memanfaatkan candi tersebut sebagai latar belakang foto, agar foto yang dihasilkan terlihat lebih estetik. Berada di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut, wisata Bukit Botorono menawarkan keindahan alam yang masih alami, berbaur dengan udara sejuk. Wisata alam di kota Tembakau ini, menjadi pilihan favorit bagi para wisatawan lokal, maupun wisatawan dari seluruh Indonesia. Selain dimanjakan keindahan alam, beberapa spot yang ada di bukit ini juga, bisa memanjakan kalian, terutama, kalian yang ingin mengabadikan momen liburan kalian. Sibajak Green Canyon adalah tempat wisata alam di Kabupaten Temanggung, yang menyajikan rangkaian jembatan bambu yang cukup panjang. Jembatan ini membentang sepanjang lembah Bukit Sikendil yang mempesona, wisatawan bisa berkeliling kawasan lembah dan bukit, melintasi jalan setapak dari bambu, kemudian, di setiap sudut taman, menghadirkan pemandangan alam yang memukau. Selain itu, tempat ini juga sangat cocok untuk para pecinta swafoto. Embung Telogo Pucang Selain menjadi penampungan air, embung ini juga, kerap dijadikan tempat wisata oleh masyarakat sekitar, yang menjadi daya tarik dari embung ini ialah, pemandangan alamnya yang berlatar gunung sindoro dan sumbing, serta, suasananya yang sangat sejuk. Selain itu, masyarakat yang datang ke tempat ini, akan dimanjakan dengan berbagai spot foto yang instagramable. Kampung Atas Awan Selain menjadi tempat wisata, kalian juga bisa staycation atau menginap di tempat ini, berada di kaki gunung sindoro, kampung atas awan ini memiliki hawa yang sejuk, sehingga, cocok untuk menginap. Menghabiskan waktu liburan bersama keluarga, selain itu, pengunjung yang datang ke tempat ini, akan dimanjakan oleh pemandangan alam yang indah. Pemandangan yang indah tersebut, bisa kalian nikmati dengan harga tiket masuk hanya 10 ribu rupiah saja. Gelapan Sari Parakan, adalah sebuah desa yang berada di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Desa ini memiliki view kebun sayuran, atau yang biasa disebut terra sharing, meski sebenarnya bukan tempat wisata, namun, seiring berjalannya waktu, terra sharing ini banyak dikunjungi wisatawan, dan viral di berbagai media sosial. Hal itulah yang membuat terra sharing gelapan Sari Parakan ini, wajib kalian eksplor keindahannya. Pengilon Edu Park, merupakan sebuah obyek wisata terbaru, yang ada di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Tempat wisata ini, mengusung konsep menarik dan kekinian, serta, dilengkapi view alam yang indah, memiliki udara yang sejuk, menjadikan tempat wisata ini, sangat cocok untuk dijadikan tempat menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. Selain itu, wisatawan juga, akan dimajakan dengan spot foto yang instagramable. Curug Merak atau Air Terjun Merak ini, disebut-sebut sebagai surga baru yang masih tersembunyi. Lantaran, lokasinya yang belum banyak dikunjungi masyarakat, pemandangan curug dan sekitarnya, sangat memanjakan mata, karena membelah kawasan hutan di wilayah tersebut, ditambah dengan kondisi mata airnya yang masih sangat jernih dan segar. Bisa dibilang, destinasi ini, masih terjaga keperawanannya, sehingga terlihat sangat asri. Wisata alam Sewu, merupakan wisata alam yang terbilang baru. Objek wisata alam ini, menyuguhkan pemandangan alam pegunungan dan perkebunan tembakau, tanaman khas dari Kabupaten Temanggung. Wisata alam Sewu, memiliki pesona keindahan yang sangat menarik untuk dikunjungi. Sangat disayangkan, jika kalian berada di kota Temanggung, tidak mengunjungi wisata alam yang mempunyai keindahan ini. Gunung Sindoro, memiliki ketinggian 3.153 meter di atas permukaan laut, bentang alamnya yang terbuka, menjadi ciri khas sekaligus tantangan untuk pendakian. Gunung Sindoro, memiliki panorama alam yang indah, itulah sebabnya, banyak kalangan pendaki dari seluruh Indonesia, berbondong-bondong untuk menikmati keindahan gunung yang satu ini. Namun, sebelum melakukan pendakian, banyak yang harus kalian siapkan, seperti fisik, mental, logistik, dan lain-lain. Itulah 15 tempat wisata yang berada di Kabupaten Temanggung yang bisa kami rekomendasikan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Sekian dan terima kasih. Bye-bye